Jadi disini, aku mau bagi resep ke kalian cara membuat singkong keju yang super crispy dan mekar Plus sambal cocolannya yang bikin nagih Ini cocok banget buat cembilan sambil santai-santai bareng teman dan keluarga di rumah Pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu bahan-bahannya Ada singkong Untuk bumbu cairnya, kita perlu siapkan bawang putih, kunyit, dan garam Dan bumbu kentalnya, bawang putih, dan merica Ada batu es yang gunanya untuk merendam singkongnya nanti dan setengah gelas air Nah, untuk sambil cocolannya, bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada kecap manis, garam, gula merah, bawang putih, lombok sesuai selera, dan perasan jeruk nipis Langsung ke tahap pertama, kita potong-potong dulu singkongnya Nah, setelah dipotong seperti ini Lalu kita panaskan minyaknya Sambil menunggu minyak panas Kita siapkan bumbu cair tadi Yaitu ada kunyit, bawang putih, dan garam Ini garamnya aku sisakan untuk bumbu kentalnya nanti Dan kita ulek sekarang sampai halus Ini bumbu cair tadi Kita kasih setengah gelas air Aduk hingga merata Nah, minyaknya sudah panas Langsung saja kita goreng singkongnya Hingga warnanya kuning Lanjut ke pembuatan bumbu kentalnya Ada bawang putih, garam, dan merica Kita haluskan seperti ini Kasih sedikit air Nah, jika singkong tadi sudah berwarna kuning Kita angkat Dan masukkan ke dalam wadah yang berisikan es batu Kita rendam sampai singkongnya terlihat mekar Bisa dilihat di sini Singkongnya aku rendam kurang lebih 5 menit tadi sudah mekar Kita tiriskan untuk digoreng kembali Sebelumnya Bumbu kental tadi kita lumuri ke singkongnya sampai merata Harus perlahan-lahan Jika tidak Bakal hancur Karena ini dijamin empuk banget Kita masukkan kembali Singkong yang sudah dilumuri bumbu kental tadi Kita tunggu beberapa menit Nah, ini singkongnya sudah masak Bisa terlihat Empuk Dan mekar banget Dan disini aku mau buat sambal cocolannya Disini aku hanya menggunakan 5 lombok Sebelumnya bawang putihnya digoreng dulu ya Agar harum Kita ulek sampai halus Jika sudah halus Kita tuangkan kecap manis Dan perasan jeruk nipis Sudah jadi deh Singkong keju yang mekar dan empuk Plus sambal cocolannya yang bikin lagi Selamat mencoba semua Sampai jumpa